KONDISI PELEMAHAN Nasdaq Composite Index turun 0,6% Dan Dow Jones Industrial Average juga turun 0,31% Kompak melemah dari bursa Amerika pada penutupan semalam Sementara itu bursa ekuitas Perancis mencapai titik terendah dalam lebih dari 3 bulan Rabu karena investor khawatir tentang kemampuan pemerintah yang rapuh untuk mendorong anggarannya Indeks JSI Perancis merosot lebih dari 1% mencapai titik terendah sejak Agustus ditutup turun 0,72% menjadi 7.143 DEX Jerman ditutup penyusut 0,18% menjadi 19.261 Dan FTSE 100 Inggris menguat 0,2% menjadi 8.274 Dari komoditas minyak kategori WTI menguat 0,15% di level 68,85 dolar Amerika per barrel Nickel melemah 0,5% di 15.921 dolar Amerika per metric ton Emas melemah 0,17% di 2.260,45 dolar Amerika per troy ounce Dan CPO kontrak pengiriman Februari 2025 menguat 0,19% di 4.807 ringgit Malaysia per ton Dari pergerakan valuta asing persen rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia Berada di level 15.925, terus melemah hampir merekat di level 16.000 Kemudian terhadap euro di level 16.817 Dan terhadap pound sterling di level 20.183 Dan terhadapian Jepang di level 105,13 Ya, wiki berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Untuk mencapai target dari presiden baru kita Dan wakil presiden kita untuk pertumbuhan ekonomi 8% Nah, termasuk dengan melibatkan berbagai macam stakeholder Termasuk kadin Indonesia ya Ya, sasetnya adalah pelaku usaha dan perbincangannya Akan kami hadirkan usai jeda berikut Tetap bersama kami, kami akan segera kembali